Dalam pembuatan film, pastinya ada beberapa peranan toko yang tidak bisa dipisahkan Mulai dari sutradara, produser, dan penulis skrip Tak terkecuali juga aktor yang ada di dalamnya Baik itu pemeran utama dan pemeran tambahan yang biasa dikenal dengan figuran Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Arti kata figuran ialah profesi, aktor, dan pemain dalam film Atau sandiwara yang memegang peran yang tidak berarti Mendengar kata figuran tadi, Bang Acoy jadi ingat tentang KRL yang dulu pernah beroperasi Namun peranan dalam pengoperasiannya memiliki waktu yang tidak lama Belum lagi dengan jumlah rangkaiannya yang dibuat paling sedikit Jika dibandingkan dengan KRL ekonomi lainnya Ya, mengingat masa dinasnya yang dibilang singkat di lintas Jabotabek KRL ini ditarik kembali dan dikonversi menjadi KRDE Hayo, KRL apa yang Bang Acoy bicarakan ini? Kalau begitu, mari kita ceritakan kembali kisah singkatnya di lintas Jabotabek Sampai akhir masa dinasnya di kala itu Hai, berjumpa kembali di channel Bang Acoy Tak banyak video dari KRL ini Bahkan bisa dibilang emang tidak ada video yang beredar tentang KRL yang satu ini Ada videonya kok Bang Acoy Iya emang ada Tapi yang kami dapatkan hanya video saat KRL ini sudah berubah menjadi KRDE Bukan saat berdinas menjadi KRL Ya, kalau emang beneran ada, bolehlah bagikan di kolom komentar Agar teman-teman yang lain bisa tahu sosok dari kereta ini saat menjadi KRL Dilintas Jabotabek Nah, gini Jadi Bang Acoy akan membahas kereta real listrik ini Hanya dengan menampilkan foto-foto dari kereta ini Saat menjadi KRL Dan beberapa video serta foto saat kereta ini beroperasi menjadi KRDE Oke, kalau begitu Cus, kita mulai Seperti biasa Sebelum melanjutkan videonya Yuk, bantu dukung channel ini dengan mensubscribe Serta aktifkan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami Lanjut KRL ABB Hyundai Kereta real listrik yang beroperasi di lintas Jabotabek ini Diproduksi PT Inka Amadiun asal Indonesia Yang bekerja sama dengan Asia Brown Bovary Group Yang disingkat dengan ABB asal negara Swiss Dan perusahaan Hyundai asal negara yang dikenal dengan K-popnya Yaitu Korea Utara Eh, Selatan maksudnya Dan dibuat pada tahun 1992 sampai 1993 Sebanyak 8 unit kereta dan dirangkai menjadi 2 rangkaian set Yang terdiri dari 4 rangkaian per setnya Dan dioperatori oleh divisi Jabotabek saat itu Mengenai spesifikasi dari KRL satu ini Terbuat dari bahan stainless steel Yang dimana bodi interior dan eksteriornya Dibuat sendiri oleh PT Inka Dan komponen-komponen pendukung lainnya Berasal dari perusahaan ABB dan Hyundai Maka dari itulah KRL ini Biasa disebut dengan KRL ABB Hyundai Tapi kalau dilihat sekilas KRL ini mirip dengan KRL reostatic ya Yang berbodi stainless steel Berbicara soal teknologi yang digunakan KRL satu ini Menggunakan sistem propulsi triple VF GTO Dan memiliki 3 pintu penumpang di setiap sisi kanan dan kirinya Dengan daya pacu kecepatan maksimal 120 km per jam Awal pengoperasian KRL ini Dimulai pada tahun 1992 Sebagai layanan kelas ekonomi Dan berhenti beroperasi pada tahun 2001 Yang infonya KRL ini terlalu banyak kendala dan masalah Selama masa pengoperasiannya Namun Entah apa penyebab dan alasan utama Dari KRL ini berhenti beroperasi Dilintas Jabotabek saat itu Dan setelah diberhentikan pengoperasiannya KRL ini pun disimpan Sementara di Balayasa Manggarai Dan Dipo KRL Bukit Duri Sampai akhirnya ditarik ke PT. Inka Madiun Yang merupakan pabrik dari pembuatan KRL ini Pada tahun 2007-2009 PT. Inka merombak ulang kembali Dan mengkonversi KRL ini menjadi kereta real diesel elektrik Dengan dipasangkannya mesin diesel generator set Sebagai sumber daya utama Serta ditambahkan juga satu gerbong kereta Yang membuat kereta ini menjadi lima rangkaian Per setnya Dengan mulai beroperasi Melayani rute Surabaya-Mojokerto Dan diberi nama Arek Surakerto Yang merupakan singkatan dari Angkutan Rakyat Ekonomi Kecil Surabaya-Mojokerto Selama masa pengoperasiannya Kereta ini pun juga sering mengalami masalah Soal keandalannya Yang dikarenakan penggunaan komponen kereta ini Masih menggunakan komponen yang sama Saat kereta ini awal dibuat dan berdinas menjadi KRL dulu Sejak awal pengoperasian KRL ABB Hyundai ini Memiliki livery dengan skema dasar stainless steel Serta garis berwarna merah, putih, dan biru Serta terdapat juga logo Kemenhub Di bagian depan wajah KRL ini Dan setelah dimodifikasi dan dikonversi Menjadi KRDE kereta ini menggunakan skema warna dasar putih Dan ditambahkan varian warna lainnya Dan di masa terakhir dinasnya KRL ini dirubah kembali liverynya Dengan skema dasar warna putih, biru, dan hijau Di bagian wajahnya Kayaknya sampai sini dulu deh Pembahasan mengenai KRL yang satu ini Ya, karena memang tak banyak informasi Yang bisa kami dapatkan tentang KRL ABB Hyundai ini Jadi ya gitu Walau hadirnya tak berarti banyak mengenainya Tapi kenangannya akan membekas dalam pena sejarah Perkembangan kereta real listrik di Indonesia Yang masih akan terus berlanjut Nampaknya sekian dulu pembahasan video kali ini Like jika kalian menyukai Dan share ke teman-teman Jika kalian mendapatkan informasi terbaru Dari video ini Dan apabila ada masukan Baik itu kekurangan atau kesalahan Bisa kalian tulis di kolom komentar ya Oke Kalau begitu Bang Aceh Akhiri Terima kasih